Kincuan, aku ingin melihat orangtuaku, kata Moon Wolf King kepada Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Binatang macan tutur naga memegang benih sumeru di mulutnya dan batu teleportasi emas di bahu Kincuan. Kincuan tidak menahan diri. Dia menyimpannya dan pergi dengan Moon Wolf King. Para penyintas Yue juga keluar. Mereka membersihkan medan perang. Bahkan jika Kincuan dan Moon Wolf King tidak ada di sini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Di atas burung gereja lima warna, Kincuan dan Raja Serigala Bulan berdiri berdampingan. Angin bertiup, dan pakaian serta rambut Moon Wolf King berkibar tertiup angin. Matanya yang indah menatap ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kincuan berdiri di depannya, tapi dia masih tampak sangat jauh. Kincuan hanya bisa menatapnya dengan bingung. Moon Wolf King berbalik dan melihat Kincuan menatapnya. Ekspresinya melembut. Dia memeluk leher Kincuan dan mengusap hidungnya ke wajah Kincuan. Kincuan tersenyum. Dia mengingat kembali saat dia pergi, dia telah melakukan tindakan intim semacam ini. Tindakannya naluriah. Dia seperti anak kecil yang tidak bersalah. Tidak ada kotoran, dan itu murni. Itu murni cara untuk mengekspresikan ketergantungannya padanya. Kincuan dengan lembut mengangkatnya. Pada saat itu, Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak memiliki pikiran kotor, dan dia bahkan tidak memiliki perasaan romantis. Dia hanya ingin memeluk seorang anak. Sesederhana itu. Mata Kincuan jernih, dan napasnya alami. Moon Wolf King memeluk erat tangan Kincuan. Waktu berlalu. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewi. Dia dingin dan harum seperti buah prem. Kincuan, aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke sini dan menemukanku. Moon Wolf King tersenyum pada Kincuan. Napasnya berbau seperti anggrek. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan mereka bisa mencium bau napas satu sama lain. Napasnya yang segar jatuh di wajah Kincuan, membuat Kincuan merasa sangat nyaman, hangat dan hangat tak terlukiskan. Perasaan seperti ini sangat aneh, murni dan mengharukan. Berada bersamanya memiliki perasaan membersihkan jiwa seseorang. Kamu masih berbicara tentang apa yang kamu janjikan padaku. Kincuan memelototinya dengan ganas. Puci. Raja Serigala bulan terkikik. Suaranya murni dan elegan, penuh daya tarik. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti kepolosan dan kepolosan seorang anak, anggun dan dunia lain, serta daya tarik bahasa Sanskerta. Momen itu seperti seratus bunga bermekaran, menyebabkan Kincuan tertegun. Bodoh. Moon Wolf King mengulurkan tangan dan mencubit hidung Kincuan, lalu bangkit dari pelukannya. Kincuan menggosok hidungnya, bingung. Jika dia ingin membunuhnya, dia mungkin bisa melakukannya. Wanita adalah yang paling berbahaya dari semuanya, dan ada juga formasi pembunuhan. Mereka datang ke lembah lagi, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Formasi itu masih ada. Moon Wolf King menatap formasi, melamun. Adapun Kincuan, dia melangkah maju. Moon Wolf King mengulurkan tangan dan meraih tangan Kincuan. Pergelangan tangannya seputih salju, lembut dan lentur. Kincuan tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Berbahaya. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Aku berutang terlalu banyak padamu, katanya dengan lembut. Kincuan memegang tangannya dengan lembut. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Lima Elemen Bendera Abadi Sekarang, dengan tiga lapis bendera abadi lima elemen, apapun yang terjadi, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan mereka sebanding dengan treasure beast, bahkan mungkin lebih kuat. Ini adalah aset yang bagus. Ini adalah formasi kuno, tapi sudah tua. Setelah dimodifikasi oleh Yang Zenzi, itu sangat kuat. Harus dikatakan bahwa lemak itu cukup terampil dalam formasi, atau dia tidak akan mampu menjebak ayah dan anak kaisar setan Serigala Abu. Tapi formasi semacam ini bukan apa-apa bagi Kincuan sekarang. Lima Elemen Bendera Abadi Dia perlahan mendarat di formasi. Jauh lebih mudah untuk memecahkannya. Dia memegang tangan Moon Wolf King dengan erat. Jika sesuatu terjadi, dia bisa membawanya pergi. Gerbang Langit Lima Elemen Bendera Abadi dapat mengangkut beberapa orang lagi. Luasnya kira-kira beberapa meter persegi, jadi tidak masalah. Boom-boom-boom. Kincuan terus menghancurkan beberapa tempat. Dengan Bendera Abadi Lima Elemen, Kincuan dapat dengan paksa menghancurkan bagian-bagian yang telah diperbaiki Yang Zenzi. Tidak lama kemudian, formasi sudah compang camping, dan tentu saja sudah rusak. Formasi pecah, memperlihatkan pintu masuk lembah. Formasi ini menutup sebuah lembah. Itu tidak kecil. Ada binatang buas, buah-buahan liar, sayuran, tumbuhan. Saat ini, tiga sosok berdiri tidak jauh dari sana. Salah satunya adalah pasangan parubaya, dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Ketika mereka melihat Moon Wolf King, mereka sangat gembira. Ayah ibu. Wajah Moon Wolf King bersinar, matanya berbinar. Dia dengan cepat berlari ke pasangan parubaya itu. Pasangan parubaya itu juga berjalan cepat ke Moon Wolf King. Ketiganya saling berpelukan. Saat itu, kaisar iblis serigala abu telah menyegel Raja Serigala Bulan dan mengirimnya keluar dari zona kekacauan untuk menyelamatkan hidupnya. Saudari, pria muda itu memanggil dengan penuh semangat. Moon Wolf King mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Kaisar setan serigala abu telah memberinya kesempatan, mengatakan bahwa kakaknya adalah laki-laki, dan laki-laki harus menghadapi segalanya. Kincuan melihat sekeliling dari kejauhan. Dia juga akan melihat di mana keluarga bahagia itu. Setelah beberapa saat, mereka berpisah. Mereka berjalan ke Kincuan. Kincuan juga berjalan mendekat. Kaisar setan serigala abu adalah pria parubaya yang tampan dan anggun. Tidak aneh kalau ibu Moon Wolf King adalah wanita cantik. Bagaimanapun, dia memiliki seorang putri seperti Moon Wolf King. Yue Changlang terima kasih telah menyelamatkan putriku. Kaisar iblis serigala abu membungkuk ke Kincuan. Kincuan buru-buru menghentikannya. Kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Apa yang kamu lakukan adalah memperpendek umurku. Putrimu dan aku berteman. Aku senang bisa membantumu. Terima kasih, Saudara Kin. Pria muda itu berterima kasih kepada Kincuan. Sama-sama, ini semua berkat tunanganmu. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan tempat ini. Kincuan tersenyum. Kata-kata anak, bagaimana dengannya? Tanya pemuda itu gugup. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kamu bisa mencarinya sekarang, kata Kincuan. Pemuda itu menggaruk kepalanya. Baiklah, pergi. Bawa dia ke Bright Moon Tower. Kami akan makan di sana, kata Kaisar iblis serigala abu sambil tersenyum. Iya, he he, Saudara Kin, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Pria muda itu berlari sambil tersenyum. Bocah sialan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Anak itu sudah dewasa. Kaisar iblis serigala abu memandangi putrinya, lalu ke Kincuan. Dia ingin melihat sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Mereka pergi ke klan serigala barat terlebih dahulu. Kaisar iblis serigala abu menghela nafas saat dia melihat klan serigala barat yang berantakan. Orang-orang yang selamat dari klan Yue telah kembali. Klan Dongfang dan klan Yue tahu bahwa Kaisar iblis serigala abu sedang keluar dan datang untuk menemuinya. Namun, Kaisar iblis serigala abu menolak. Dia tidak punya waktu untuk bertemu mereka. Setelah pengalaman ini, Kaisar iblis serigala abu telah menganggap enteng banyak hal dan memandang rendah mereka. 752. Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wolf Demon Emperor. Dia sangat senang. Lagi pula, dia membantu Moon Wolf King memenuhi keinginannya. Beberapa hal terasa aneh, seperti membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Manusia pada dasarnya baik. Tapi tidak ada cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Selalu ada alasan untuk bersedia membantu seseorang. Mungkin ketika dia pertama kali melihat mata yang murni dan polos itu, semuanya sudah ditakdirkan. Di malam hari, di Bright Moon Inn, Kincuan dan keluarga The Ashy Wolf Demonic Tirk sedang duduk bersama. Tong Yan juga ada di sana. Makanan di atas meja sangat mewah. The Ashy Wolf Demonic Tirk sangat senang dan banyak minum. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak dia minum, dia tidak akan membuat eksistensi tingkat Kaisar mabuk. Jelas bahwa Wolf Demon Emperor sangat senang. Minumlah lebih sedikit. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh Kincuan? Kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Dia juga sangat senang. Aku, Yue Changlang, tidak menyangka hari ini akan datang. Kupikir aku akan mati di lembah itu. Putri dan putraku akan menderita. Sekarang, aku bahagia. Aku sangat bahagia. Ashy Wolf Dimentir meneguk segelas anggur. Yue Zhongsong dan Tong Yan duduk bersama dan dengan gembira saling berbisik. Paman, Bibi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kincuan tersenyum. Sekarang semua orang sudah akrab satu sama lain. Cara mereka menyapa satu sama lain berubah. Bakat keluarga adalah yang paling penting. Aku tidak akan menjadi pemimpin klan-klan Serigala bulan lagi. Klan bulan telah menderita kerugian besar, begitu pula klan Serigala Barat. Itu semua karena keuntungan. Aku tidak-tidak lagi merasa begitu kuat tentang manfaat, kata Kaisar Iblis Serigala Abu. Kincuan mengerti. Lagi pula, dia telah dipenjara begitu lama dan hampir kehilangan kebebasannya selama sisa hidupnya. Apa gunanya keuntungan dan status seperti itu? Kincuan tersenyum dan berkata, bagus juga. Kaisar Setan Serigala memandang Kincuan. Kincuan, apa rencanamu? Aku, aku ingin melihat-lihat zona kekacauan. Bukan apa-apa. Kincuan tersenyum. Gadis, bagaimana denganmu? Kaisar Setan Serigala memandangi putrinya. Aku akan tinggal bersamamu di rumah. Kaisar Setan Serigala bulan tersenyum. Ahem, ibumu dan aku masih muda. Kamu tidak bisa tinggal bersama kami selamanya, kata Eschewolf di mentir sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Wanita cantik itu memelototinya dan berkata. Raja Serigala bulan tertegun. Setelah beberapa waktu, ibumu dan aku ingin jalan-jalan. Aku akan memberikan yu iklan kepadamu, kata Kaisar Iblis Serigala Abu. Raja Serigala bulan tercengang. Dia tiba-tiba merasakan kekosongan di hatinya. Orang tua, orang tua, dan dia sudah dewasa, bukan gadis kecil sebelumnya. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka harus meninggalkan rumah dan orang tua mereka. Dia sibuk dan akhirnya bersatu kembali, tetapi beberapa hal tampaknya tidak dapat berkembang ke arah kesempurnaan. Sempurna. Bagaimana itu bisa dianggap sempurna? Dia bingung. Dia merasa tidak berdaya. Wanita cantik itu tidak tahan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Eschewolf di mentir. Tangan Moon Wolf King dipegang oleh Kincuan. Kincuan bisa merasakan kesepian dan kebingungan di lubuk hati Moon Wolf King. Dia memandang Kaisar Iblis Serigala Abu dan melihat sedikit kebahagiaan di matanya. Tiba-tiba, Kincuan mengerti. Kincuan ingat kepribadian Moon Wolf King. Jika dia terus seperti ini, bukan tidak mungkin dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Semua orang tua di dunia saling memperhatikan. Itu mungkin hanya beberapa kata, tetapi baginya memperlakukan putrinya sendiri. Putri tersayangnya, seperti ini tidak ada bedanya dengan ditikam di hati. Tetapi demi kebahagiaan putrinya di masa depan, dia harus melakukan ini. Tegasnya, rasa sakit hari ini demi tidak ada rasa sakit di masa depan, demi kebahagiaan masa depan. Tapi Serigala Bulan tidak melihat semua ini. Dia memandang Kincuan dan tiba-tiba merasakan seseorang memasuki hatinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Tidaklah aneh memiliki orang tua dan kerabat di hati seseorang ketika ada orang lain. Tapi lain halnya bila ada orang luar, lawan jenis. Padahal, sebelum kejadian ini, dia hanya menganggap Kincuan sebagai teman. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak gegabuh tanpa menunggu Kincuan muncul. Tapi kali ini, Kincuan tiba-tiba muncul. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dengan keagungan mutlaknya, dia telah memblokir segalanya untuknya. Dia telah menyelamatkannya, menyelamatkan keluarganya, dan bahkan membantunya membalas dendam. Kebaikan ini, cinta semacam ini, auranya, tatapannya, perasaannya, membuatnya tiba-tiba merasa bingung dan bingung. Tidak ada yang tahu anak perempuan lebih baik dari ayahnya. The Eshowolf Dimentierk secara alami mengenal putrinya. Dia berbeda dari gadis biasa. Tidak mudah baginya untuk bertemu pria yang disukainya dalam hidup ini, jadi dia tidak ingin dia ketinggalan. Bagi gadis-gadis lain, jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak adalah hal yang paling umum dan normal, tetapi bagi putrinya, itu sangat-sangat sulit. Melihat kebingungan putrinya, Eshowolf Dimentierk tersenyum bahagia. Moon Wolf King menatap orang tuanya. Melihat cinta di mata mereka, yang tidak berubah, dia kembali bahagia. Tapi sosok kincuan tetap melekat di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak memikirkannya lagi. Selain itu, dia tidak ingin melupakan kincuan. Setengah bulan kemudian, Yue Zhongsong dan Tong Yan menikah. Banyak orang datang. Tong Yan sangat cantik dengan gaun pengantinnya. Dia memegang lengan Yue Zhongsong dengan gembira dan manis. Moon Wolf King memandangi mereka, sedikit bingung. Apakah kamu bahagia menikah? Raja Serigala Bulan memandang kincuan dan bertanya dengan serius. Aku senang menikah dengan seseorang yang kucintai. Kincuan tersenyum. Kenapa kau bahagia? Tanya Raja Serigala Bulan. Kincuan terkejut, tetapi dia masih berkata, menikahi seseorang yang kamu sukai dan membentuk keluarga hanyalah formalitas. Ini seperti mengumumkan ke langit dan bumi, membiarkan semua orang tahu bahwa berkultivasi untuk berbuah adalah cara hubungan manusia yang ortodoks. Inilah landasan dan sumber perkembangan sejarah. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Apa gunanya menikah? Moon Wolf King bertanya sambil melihat Yue Zhongsong dan Tong Yan berjalan di antara para tamu. Hanya setelah menikah kita bisa menjadi suami dan istri. Itu adalah cara ortodoks dunia, dan dunia akan mengenalinya. Anak-anak kita juga akan menjadi orang benar, dan mereka akan diakui oleh dunia. Kincuan tersenyum padanya. Raja Serigala Bulan tertegun. Kincuan ingat bahwa Raja Serigala Bulan dulu sangat serius dan pendiam. Awalnya, Kincuan mengira dia tidak bisa bicara. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa mendiskusikan pertanyaan mendalam seperti itu dengannya sekarang. Meskipun Kincuan telah memberinya penjelasan acak, ada beberapa kebenarannya. Selain itu, tidak ada jawaban standar untuk pertanyaan semacam ini. Pasti ada banyak jawaban, jadi Kincuan merasa jawabannya tidak salah. Kamu ingin menikah? Kincuan tersenyum padanya. Moon Wolf King memikirkan siapa yang akan dinikahinya. Kincuan. Dia tersipu saat memikirkannya. Itu adalah naluri, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Dia tidak ingin menikah, setidaknya tidak sekarang. Kincuan melihat wajahnya yang memerah, dan dia tertegun. Moon Wolf King melihat cinta di mata jernih Kincuan, dan ada hal lain yang tidak bisa dia jelaskan. Itu memberinya perasaan aneh, dan dia secara naluriah menghindari tatapan Kincuan. Detak jantungnya bertambah cepat. 753. Raja Serigala Bulan panik. Dia tidak tahu mengapa dia panik, tetapi jantungnya berdebar kencang. Itu adalah perasaan yang aneh, dan dia bahkan merasa wajahnya memanas. Dia merasa Kincuan sangat tampan, dan dia sangat ingin melihatnya. T. Tidak. Raja Serigala Bulan berkata dengan lembut, menundukkan kepalanya. Kincuan juga tertegun. Dia tidak mengira Moon Wolf King bereaksi begitu kuat. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berpengalaman, dan dia bisa merasakan perasaannya. Dia dengan lembut memegang tangannya. Ia sedikit gemetar. Namun, Moon Wolf King tidak melawan. Dia bahkan memegang tangan Kincuan. Dia merasa sedikit pusing dan linglung. Bagi orang luar, dia terlihat sedingin biasanya, tetapi Kincuan bisa merasakan konflik besar di hatinya. Kincuan tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Moon Wolf King. Keduanya sangat murni, tetapi mereka bisa berpegangan tangan seperti ini. Moon Wolf King tidak merasa tidak nyaman. Sikap Kincuan sangat riang. Dia tidak memaksakan sesuatu, tidak membatasi dirinya sendiri, dan tidak bertentangan dengan hatinya. Tong Yan dan Yue Zongsong datang untuk berterima kasih kepada Kincuan. Tanpa Kincuan, mereka tidak akan bisa bersama. Ada juga panggung bela diri di pernikahan itu. Ada orang di sana untuk menghidupkan suasana, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Klan Bulan. Aku ingin tahu apakah kita bisa naik panggung untuk menghidupkan suasana. Suara kasar terdengar, dan sekelompok orang masuk. Mereka semua mengenakan baju besi emas, tinggi dan kokoh, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Ada lusinan, hampir seratus, dan mereka berjalan langsung ke panggung bela diri. Ekspresi Ashi Wolf King sedikit berubah. Kincuan melihat mereka dan tahu bahwa mereka berasal dari klan beruang Fajra. Mereka memiliki garis keturunan Fajra BR yang kuat di dalamnya, dan tampaknya lebih kuat dari klan Serigala Bulan. Klan Serigala Bulan mirip dengan klan rubah karena mereka membuat orang lebih pintar dan lebih cantik. Dalam hal kekuatan fisik, mereka lebih rendah dari klan beruang Fajra. Klan beruang Fajra berada di utara kota Brightmoon. Kota Jinyang. Brightmoon City dan Goldsoon City selalu bersaing satu sama lain. Tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Bahkan jika klan beruang Fajra sedikit lebih kuat, mereka tetap tidak bisa mengalahkan klan Serigala Bulan. Jika mereka bertarung sampai mati, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Tapi sekarang berbeda, klan Bulan dan klan Serigala Barat hampir habis, dan klan beruang berlian melihat harapan. Mereka bisa melahap klan Serigala Bulan dan menikmati banyak sumber daya. Selain itu, klan Serigala Bulan memiliki banyak wanita cantik, yang merupakan motivasi besar. Kali ini, klan keturunan beruang Fajra diam-diam membawa elit mereka. Dia langsung memasuki tempat ini. Semua orang di suku Serigala Bulan merasakan bahaya. Kaisar Setan Serigala Abu mengerutkan kening. Ini adalah hari besar putranya, dan dia tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Karena dia ingin menyerahkan segalanya kepada putrinya, ini adalah kesempatan yang sempurna. Dia memandang Kincuan dan Moon Wolf King. Pada saat itu, Moon Wolf King dengan tenang berkata, hari ini adalah pernikahan adik laki-lakiku, dan cukup meriah. Terima kasih sudah datang, Senior Jin. Suara yang menyenangkan menarik perhatian semua orang. Ketika klan beruang Fajra melihat Raja Serigala Bulan, mata mereka berbinar. Sebenarnya ada keindahan seperti itu di dunia. Jika mereka bisa memilikinya untuk satu hari, mereka bisa mati tanpa penyesalan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang tegap. Dia memiliki rambut pendek seperti jarum, dan matanya seperti kilat. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia sangat jantan. Bahkan dia kaget saat melihat Moon Wolf King. Namun, kemauannya masih kuat. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, legenda mengatakan bahwa Raja Serigala Bulan itu cantik. Hari ini, aku melihat bahwa kamu bahkan lebih cantik daripada yang dikatakan rumor. Apakah klan Serigala Bulan berada di bawah kendalimu sekarang? Tidak ada gunanya. Jangan bicara omong kosong. Langsung ke intinya, kata Kincuan acuh tak acuh. Nada suaranya kasar. Dari mana anak liar ini berasal? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Pergilah. Jika kamu berani bersikap kasar kepada Penatua Jin lagi, aku akan membunuhmu. Seorang pria kuat dengan baju besi emas menatap Kincuan dengan dingin. Kincuan melihat ekspresi sombong dan sombong di wajah pemuda itu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah tidak ada seorang pun di klan Beruang Fajra? Mengapa mereka membiarkan hal seperti Anda keluar dan mempermalukan kami? Kincuan berkata dengan jijik. Kamu, kamu, sangat baik. Mati. Wajah pemuda itu menjadi hijau. Dia memegang palu raksasa di tangannya. Dia melompat dan bergegas ke Kincuan, menghancurkan dengan palu. Kincuan sudah memiliki palu pedang penempaan dewa di tangannya. Panjangnya empat kaki, lebar, dan tebal. Pedang tebal bersinar dengan cahaya kemasan paling murni. Itu sombong, kasar, dan indah. Ledakan. Kincuan dengan santai menghancurkan. Mati. Pedang Kincuan hancur, dan pria klan Beruang Fajra terbunuh. Kincuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tubuh pemimpin menegang. Wajahnya sangat jelek. Mereka datang tanpa diundang dan memiliki keuntungan. Mereka bisa bermain perlahan, seperti kucing bermain dengan tikus. Prosesnya sama menariknya. Sekilas Kincuan bisa melihat melalui pikiran dan rencana mereka. Rasa superioritas, kepercayaan diri, kemalasan, dan ketidakpedulian di wajah mereka bisa terlihat. Kincuan merasa bahwa dia perlu memberi mereka obat kuat. Jadi dia membunuh mereka dengan satu gerakan. Itu langsung mengenai wajah mereka. Bagus, sangat bagus. Palu besar, pergi dan bertarunglah dengan tuan ini. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata. Ya, seorang pria jangkung yang tidak normal berjalan keluar. Tingginya 2,5 meter. Ini karena garis darah Beruang Fajra. Itu membuat orang lebih kuat dan lebih kuat. Dia adalah salah satu orang tertinggi di grup. Dia kekar dan menyeret palu besar saat dia berjalan keluar. Palunya panjangnya 10 meter. Pegangannya setebal paha orang dewasa. Kepala palu itu bahkan lebih menakutkan. Itu seukuran rumah. Itu memancarkan cahaya besi yang dingin. K. Suara palu bergesekan dengan tanah membuat orang merasa tidak nyaman. Hati-hati. Moon Wolf King merapikan kerah kincuan dan berkata dengan lembut. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan iri. Moon Wolf King yang pendiam dan cantik merapikan kerah pria. Banyak orang yang iri. Kaisar Iblis Serigala Abu dan istrinya sangat tenang. Karena mereka sudah memutuskan untuk menyerahkan klan Yue kepada putri mereka. Jika mereka bisa menangani masalah ini dengan baik, maka itu akan stabil. Meski berbahaya, itu juga peluang. Namun, mereka tahu bahwa inti masalahnya ada di King Creek. Mereka percaya pada kincuan, jadi mereka tenang. Kincuan tersenyum pada Moon Wolf King dan mengangguk. Dia berjalan ke panggung bela diri. Dan pada saat ini, pria besar yang mengenakan baju besi emas juga berdiri di atas panggung bela diri. Palu besar itu membuat kincuan menggelengkan kepalanya. Palu ini bisa menakuti orang, tapi untuk menggunakannya dengan baik, fisik lawan saja tidak cukup. Setidaknya menurut kincuan, itu tidak cukup. Hem. Kincuan memikirkan sesuatu. Garis keturunan beruang fajra. Kincuan mengerti. Mengaum. Sepertinya mengkonfirmasi kata-kata kincuan. Pria besar itu meraum dan sosoknya dengan cepat bangkit. Transformasi Binatang. Tubuh beruang fajra. Tinggi 10 meter, tubuh besar gunung fajra tampak sangat megah, memancarkan aura kekerasan dan kejam. 754. Fajra BR adalah monster yang sangat ganas dan kuat. Garis keturunan beruang fajra bukanlah beruang fajra, tetapi tubuhnya mengandung garis keturunan beruang fajra. Ketika garis keturunan mencapai tingkat tertentu, seseorang bisa berubah bentuk. Semakin tinggi garis keturunan, semakin tinggi tingkat perubahan bentuk, dan tentu saja, semakin kuat. Pria besar di depannya secara alami tidak memiliki garis keturunan yang sangat tinggi. Tapi itu sudah lumayan untuk bisa berubah bentuk. Perlu diketahui bahwa perubahan bentuk adalah standar. Di mata kebanyakan orang, ini adalah standar seorang jenius. Juga, itu tergantung pada tingkat perubahan bentuk. Misalnya, beruang fajra. Menurut legenda, beruang fajra sebesar bukit, dan tubuhnya seperti fajra. Itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, perubahan bentuk garis keturunan beruang fajra bergantung pada ukuran dan derajat fajra tubuh. Orang besar ini tingginya lebih dari 10 meter, yang hanya bisa dianggap sebagai standar tingkat rendah. Meski sudah jenius pada tahap ini, tetap saja tidak bisa membuat kincuan merasakan tekanan apapun. Mengaum. Itu tumbuh sedikit lebih besar, dan tubuhnya tampak memiliki lingkaran kilau kemasan yang redup. Kekuatan Broter Gangze telah meningkat lagi. Beritahu mereka kekuatan garis keturunan beruang fajra kita, beritahu mereka apa itu fajra. Iya, biarkan mereka bertarung, biarkan mereka mati. Saya suka perasaan perlawanan yang kuat dan kekuatan yang menakutkan. Ketika orang lain memukul saya, rasanya seperti gatal, tetapi ketika saya memukul mereka, saya akan langsung melumpuhkan mereka. Lihat, Broter Gangze akan bergerak. Dengan raungan keras, tubuh besar Gangze bergerak seberat bukit. Palu besar di tangannya membuat busur besar, menabrak kincuan dengan kecepatan kilat. Bahkan sebuah gunung kecil akan rata dengan tanah oleh aura ini. Wow, wow. Terdengar suara mendesis di udara. Kincuan melihat palu yang tampaknya sangat keras ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Palu besar itu semakin dekat dan semakin dekat ke kincuan. Tiba-tiba, kincuan mengangkat tinjunya. Penempaan palu dewa. Dengan satu pukulan, dia langsung bertemu dengan palu besar lawan yang sangat keras. Langkah kincuan mengejutkan banyak orang. Menggunakan daging dan darah untuk melawan garis keturunan beruang fajra yang berubah bentuk, dan dalam situasi seperti itu. Ledakan. Mata semua orang terbuka lebar, takut mereka akan melewatkan satu detail pun. Suara keras terdengar. Kincuan tidak bergerak satu inci pun, tetapi Gangze terhuyung ke belakang. Tangannya memegang palu raksasa yang berlumuran darah. Jaring antara ibu jari dan telunjuknya robek. Wajah Gangze sangat pucat. Dia tidak tahu apakah itu karena kaget atau takut. Tubuh kincuan bahkan lebih kuat dari treasure bis pada level yang sama, tetapi di mata yang lain, mereka ngeri. Klan keturunan beruang fajra menutup mulut mereka, dan leher mereka memerah. Suwa. Sosok kincuan berkedip saat dia berputar dan menyerbu ke arah Gangze. Palu pedang penempaan dewa di tangannya bergerak. Ledakan. Dengan satu gerakan, Gangze, yang tingginya lebih dari 10 meter, diledakan. Darah menyembur dari mulutnya. Satu gerakan. Ini? Ini, sepertinya kekuatan tidak ada hubungannya dengan ukuran. Seseorang menghela nafas. Ini, apakah ini masih manusia? Aku buta. Terlalu kejam. Kincuan ini terlalu tampan. Kincuan memandang pemimpin itu dan berkata, hari ini adalah hari yang baik. Jangan buang waktu yang baik. Ayo, mari bertarung sampai mati. Penatua Jin, pemimpin klan keturunan beruang fajra, melompat. Kata-kata Kincuan membuatnya gemetar. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Kincuan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang, dia ingin bertarung sampai mati bersamanya. Dia mengira klan Serigala Bulan adalah kesemek yang lembut, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Dia tidak bisa menelannya sama sekali. Dia tidak percaya diri untuk melawan Kincuan sendirian. Dia takut. Dia tidak ingin mati. Dikatakan bahwa yang kuat takut pada yang bodoh, dan yang bodoh takut pada yang bodoh. Di mata Tetua Jin, Kincuan adalah tipe orang yang tidak ingin hidup. Penatua Jin berada dalam dilema. Dia telah membawa lebih dari seratus ahli, tetapi hasilnya tidak terduga. Ketika dia datang, dia sangat sombong dan kuat, tetapi sekarang dia tidak bisa menghentikannya. Kincuan tersenyum dan menatapnya, takut. Siapa yang takut? Wajah Penatua Jin menjadi dingin. Kalau begitu, naiklah. Kincuan tersenyum dingin. Kenapa aku harus naik? Siapa bilang aku ingin melawanmu? Penatua Jin berkata. Kali ini, banyak orang di sekitar tertawa. Keras kepala semacam ini tidak tahu malu, tetapi orang yang tidak tahu malu juga takut mati. Kamu tidak ingin bertarung. Kincuan menatapnya dengan jijik. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita pergi dulu. Penatua Jin berbalik dan pergi. Tidakkah menurutmu tidak pantas untuk pergi seperti ini? Suara Kincuan terdengar. Apa yang kamu inginkan? Penatua Jin ingin pergi dengan sembarangan. Kamu datang dan pergi sesukamu. Menurutmu tempat apa ini? Kincuan perlahan berjalan dari panggung. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Jangan mengira kami takut padamu. Alis Penatua Jin semakin berkerut. Dia sudah kehilangan muka hari ini, tapi dia tidak berharap yang lain tidak melepaskannya. Kamu membuat tuduhan palsu. Kita bertindak terlalu jauh. Aku akan langsung mengejar. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan atas apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat kalian semua tinggal di sini. Kamu dapat memilih untuk tidak mempercayai saya, tetapi saya masih berharap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati, kata Kincuan dengan dingin. Semua orang menghirup udara dingin. Nada bicara Kincuan sedikit terlalu arogan. Ini hampir seratus ahli dari Diamond Bear Blutlin. Itu hanya omong kosong baginya untuk menginginkan mereka semua tetap tinggal. Penatua Jin juga sangat marah. Dia ingin memimpin anak buahnya untuk membunuh Kincuan. Tapi bagaimanapun juga dia telah melihat dunia. Dia mengertakkan gigi dan menatap Kincuan, penjelasan apa yang kamu inginkan. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Kamu bisa memotong dua jari saja, kata Kincuan dengan tenang. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Penatua Jin jelek. Kamu bisa menolak. Dua jari atau mati. Itu pilihanmu. Kincuan menatap Penatua Jin. Kerumunan terdiam. Klan Beruang Berlian selalu berada di atas angin melawan klan Serigala Bulan. Penatua Jin ditakuti oleh Kincuan. Penatua Jin tidak tahu seberapa kuat Kincuan, tetapi dia tidak berani berjudi. Jika dia kalah, dia akan mati. Tetapi jika dia kehilangan dua jari, dia tidak akan rela. Reputasinya akan hancur. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Bertarung. Dia mungkin kehilangan nyawanya. Jika dia tidak melawan, dia tidak hanya akan kehilangan jarinya, tetapi dia juga akan kehilangan muka. Dia akan menjadi orang berdosa ketika dia kembali ke klan. Tapi dia takut kalah. Di bawah tatapan takjub Kincuan, Penatua Jin mengeluarkan belati dan memotong dua jari kelingkingnya. Bisakah kita pergi sekarang? Penatua Jin berkata dengan dingin. Kincuan mengangguk. Kincuan mengira Penatua Jin akan melawannya sampai mati, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Apakah Penatua Jin takut mati, atau apakah dia sangat sabar? Dia tidak tahu, tetapi jika dia tahu tindakannya hari ini telah menciptakan setan sitar berjari delapan, apa yang akan dia pikirkan. 755 Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Klan Yue juga sudah tenang. Yue Zongsong dan Tong Yan menikah dan hidup bahagia. Klan Beruang Berlian juga tidak bergerak, tetapi tidak diketahui apakah mereka akan terus bertahan atau tidak. Kincuan masih memiliki pil keberuntungan, jadi dia memberikannya kepada Raja Serigala Bulan. Moon Wolf King memandang Kincuan dengan bingung. Matanya yang indah membuat Kincuan sulit untuk menolak. Itu adalah sepasang mata yang saleh dan murni, anggun dan bangga. Mata seperti inilah yang hanya menunjukkan kelembutan padanya, membuatnya merasakan dorongan yang tak tertahankan. Wanita, meski mereka tidak tahu banyak tentang dunia, perlahan akan berubah. Moon Wolf King memeluk leher Kincuan, menutup matanya, dan menggosokkan hidungnya ke pipi Kincuan. Kincuan sudah terbiasa dengan tindakan intim ini. Itu hanya miliknya. Tindakan kekanak-kanakan semacam ini dilakukan oleh kecantikan tiada taraf seperti dia. Itu adalah kejutan dan dampak yang tak terlukiskan. Moon Wolf King menggunakan fortune pil. Segera, Kincuan merasakan aura yang kuat. Klan Serigala Bulan juga merupakan klan dengan garis keturunan Serigala Bulan, tetapi Raja Serigala Bulan berbeda. Dia adalah Raja Serigala Bulan alami, dan garis keturunan Serigala Bulan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang, pil keberuntungan alam sepertinya telah membuatnya melampaui level itu. Of! Raja Serigala Bulan menerobos. Eh! Kincuan menemukan pil lain di tubuh Moon Wolf King. Ini! Pil ilahi Serigala Bulan. Aura menakutkan naik. Ini! Kincuan tersenyum. Meskipun pil keberuntungan dikatakan bergantung pada keberuntungan seseorang, itu juga tergantung pada kondisinya sendiri. Jika itu orang lain, yang paling mereka lakukan adalah meningkatkan garis keturunan mereka, dan jika mereka beruntung, mereka mungkin mendapatkan kemampuan lain. Tapi Raja Serigala Bulan lahir dengan garis keturunan murni, dan sekarang, ada perubahan kualitatif. Itu benar-benar membentuk pil Dewa Serigala Bulan. Hanya Moon Wolf King sejati yang bisa membentuk Moon Wolf Divine Pil. Serigala Bulan biasa tidak bisa. Pil Dewa Serigala Bulan ini bahkan lebih berharga daripada harta karun tahap akhir. Harta karun tertinggi dapat dianggap sebagai objek eksternal, tetapi Moon Wolf Divine Pil seperti anggota tubuh, otak, dan tubuh, milik tubuh. Ini sangat berbeda. Setelah membentuk inti Ilahi Serigala Bulan, dia akan dapat memperoleh warisan, teknik kultivasi, dan teknik bela diri Serigala Ilahi Bulan. Ini adalah warisan garis keturunan. Ketika garis keturunan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat memadatkan pil Ilahi Serigala Bulan dan mendapatkan ingatan garis keturunan. Moon Wolf King dalam keadaan linglung. Kincuan ada di sana untuk melindunginya. Begitu saja, setengah bulan berlalu. Ketika Moon Wolf King kembali dari keadaan itu, dia melihat Kincuan berdiri tidak terlalu jauh, dan hatinya langsung terasa hangat. Sudah lama sejak dia merasakan hal ini. Dulu, dia hanya merasakan hal ini saat bersama orang tuanya. Tetapi ketika seseorang tumbuh dewasa, segalanya akan berbeda. Bahkan jika orang tuanya masih sangat mencintainya, perasaannya berbeda. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa sosok Kincuan di hatinya menjadi semakin berbeda. Kedekatan itu, ketergantungan itu. Jika Kincuan menghilang sekarang, dia akan merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Sosok Moon Wolf King melintas. Sangat cepat. Tubuh lembut Kincuan ada di pelukannya. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Ketika Moon Wolf King memandang Kincuan, matanya tampak lebih murni dan lebih jernih dari sebelumnya. Mereka seperti kristal, dan dia masih tidak mengetahui cara-cara dunia. Dia masih bangga dan kesepian, tapi ada sedikit kelembutan dan senyuman di matanya. Dia memeluk leher Kincuan dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Siapa namamu? Kincuan bertanya dengan lembut. Moon Wolf King terkejut. Dia tersenyum dan berkata, baru sekarang kamu tahu untuk menanyakan namaku. Senyumnya lembut dan anggun, seperti Dewi atau Ratu. Saat ini, dia dewasa dan anggun, menawan dan menawan. Hanya matanya yang murni dan tanpa cacat. Apakah sudah terlambat? Kincuan tertawa dan menggendongnya. Halaman belakang sangat besar, dan pemandangannya indah. Mereka berjalan perlahan. Aku Moon Wolf King, katanya lembut. Kincuan terkejut. Dia tersenyum dan berkata, nama yang bagus. Kamu mengolok-olokku, Moon Wolf King bergumam. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Kincuan tersenyum dan berkata, tidak, itu nama yang bagus. Benar-benar, Moon Wolf King memandang Kincuan. Benarkah? Tidakkah menurutmu nama itu lebih cocok untukmu sekarang? Kincuan tersenyum. Moon Wolf King tersenyum dan berkata, terima kasih. Aku berhutang banyak padamu, dan aku tidak tahu bagaimana membayarmu kembali. Kamu tidak perlu membayarku kembali, kata Kincuan dengan serius. Ketika aku merindukanmu, biarkan aku memelukmu seperti ini. Oke. Memeluknya, Kincuan merasa sangat damai. Jiwanya terasa seperti sedang dibersihkan. Itu adalah perasaan yang aneh, tapi itu nyata. Moon Wolf King terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, kamu mengatakannya. Kamu harus datang dan menemuiku. Apakah kamu benar-benar merindukanku? Moon Wolf King bertanya dengan serius, menatap Kincuan. Ya, saya benar-benar melakukannya, kata Kincuan dengan serius setelah ragu-ragu. Kincuan, aku sangat senang. Aku sangat senang. Raja Serigala bulan terkekeh. Suaranya magnetis dan murni. Dia tersenyum dan mengusap hidungnya ke hidung Kincuan. Mulutnya yang indah dan gigi seperti salju bersinar dengan kilau suci. Aroma menyegarkan mengelilinginya. Pada saat itu, Kincuan tersesat. Haha, bodoh. Bangun. Moon Wolf King mengulurkan tangan dan mencubit hidung Kincuan. Ketika Kincuan kembali sadar, dia tersipu. Dia tersenyum malu dan berkata, kamu sangat cantik. Itu sederhana. Tidak ada pujian mewah. Tawa Moon Wolf King sepertinya masih terngiang di telinganya. Dia sangat bahagia. Dia tidak tahu mengapa dia melihat Kincuan dalam keadaan linglung. Melihatnya dalam keadaan linglung memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia sangat menyukainya. Dia tersenyum dan menyentuh wajah Kincuan dengan bibirnya. Itu masih sangat alami dan sangat murni. Kincuan tidak memiliki pikiran yang tidak benar. Ini adalah naluri alami Moon Wolf King. Darahnya murni, dan Kincuan tahu bahwa dia seperti selembar kertas kosong. Kincuan tidak ingin melangkah terlalu jauh dengannya, karena itu ditakdirkan untuk menjadi sulit. Dia akan menjadi Raja Serigala Bulan yang sebenarnya di masa depan. Dia cerdas, bangga, cantik, dan kuat. Kincuan tidak tahu seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Apa yang Anda pikirkan? Moon Wolf King bertanya sambil tersenyum. Aku sedang memikirkan beberapa dekade kemudian. Apakah kamu masih akan memperlakukanku seperti ini? Apakah kita akan tetap bersama seperti ini? Kincuan berkata dengan lembut. Selama kamu menginginkannya, selama kamu mau, selama aku dapat menemukanmu, aku akan melakukannya. Kincuan, aku tidak tahu apa itu cinta. Aku tidak tahu apa itu cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tapi aku menyukaimu. Aku tidak tahu apa itu, Moon Wolf King berkata dengan lembut dengan tatapan yang rumit. Aku mengerti. Aku senang mendengarmu mengatakan itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Ikuti saja kata hatimu dan berbahagialah. Aku ingin kamu bahagia. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, aku akan membantumu. Aku ingin kamu bahagia dan bahagia. Kincuan memeluk lengannya dengan erat. Moon Wolf King tertawa senang. Suaranya seperti musik surgawi. Kenapa kamu begitu baik padaku? Dia bertanya sambil tersenyum. Kebahagiaannya memabukkan. 756. Aku mungkin berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Moon Wolf King mendengar kata-kata Kincuan dan tersenyum pada Kincuan. Bagaimana Anda akan membayar saya kembali? Kincuan membeku dan tidak berbicara. Dia tidak tahu bagaimana membayarnya kembali. Atau lebih tepatnya, dia sudah membayarnya kembali. Kamu sudah membayarku terlalu banyak, Kincuan. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menghilang dari duniaku. Bahkan jika aku tidak dapat melihatmu, kamu harus memberitahuku tentang keberadaanmu. Biarkan aku berpikir. Moon Wolf King bersandar ke dada Kincuan dan berbicara dengan lembut. Oke, aku janji. Maukah kamu menikah dengan seseorang? Kincuan bertanya dengan lembut. Raja Serigala Bulan terdiam. Itu benar. Apakah dia akan menikah dengan seseorang? Jika dia melakukannya, apakah dia akan menikah dengan orang lain? Dia tanpa sadar menatap Kincuan. Dia mungkin semurni selembar kertas putih, tapi dia tetaplah orang dewasa. Dia secara alami tahu bahwa pria dan wanita harus menikah ketika mereka sudah cukup umur. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia dan Kincuan setidaknya adalah orang kepercayaan. Dia tersenyum. Dia menyukai keintiman murni semacam ini. Mungkin pria ini adalah satu-satunya yang bisa membuatnya melakukan ini dengan rela. Bisakah? Bisakah kita menjadi suami istri hanya dalam nama? Moon Wolf King berbisik, tergagap. Kincuan akhirnya mengerti. Dia memeluk tangannya erat-erat dan berkata, jangan memaksakannya. Ini cukup baik. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya menyukaimu. Selama kamu bahagia, kamu tidak perlu mengubah apapun. Raja Serigala Bulan mengangguk. Aku tidak berpikir begitu. Aneh, tapi aku suka bersamamu seperti ini. Sederhana, dan aku senang. Bisakah kamu berjanji padaku? Kincuan tersenyum. Aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Aku bisa berjanji padamu, tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Ada apa? Aku menjanjikanmu segalanya, kata Moon Wolf King dengan gembira. Kita akan menjadi suami dan istri hanya dalam nama. Jadi, kamu harus memanggilku suami. Kincuan tersenyum padanya. Raja Serigala Bulan terkejut. Dia tahu itu, tetapi ketika dia berpikir untuk memanggil seorang pria sebagai suami, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia adalah Raja Serigala Bulan. Darahnya murni, dan dia memiliki keyakinan untuk maju. Dia tersipu dan mendekat ke telinga Kincuan. Nafas bertiup ke telinga Kincuan, memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Suami saya. Suara lembut itu dingin, anggun, dan bangga. Itu ragu-ragu, tetapi magnetis dan memiliki pesona yang tak tertahankan. Dengan suara lembut, seluruh tubuh Kincuan rileks. Bagian lembut hatinya tersentuh. Dia memanggilnya suami. Keistimewaan seperti itu, perlakuan seperti itu, hak istimewa seperti itu, hanya dia yang bisa memilikinya. Dia bersedia memanggilnya begitu, apalagi yang bisa dia minta. Kedengarannya bagus sekali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi istriku, Yue Yue. Moon Wolf King bergidik dan memeluk Kincuan dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Wajah cantiknya merah. Kincuan merasa sangat nyaman dan hangat. Dia hanya berjalan pelan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Raja Serigala Bulan turun dan memegang tangan Kincuan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada siang hari, Kincuan memberi pasangan Grey Wolf Dementir dan pasangan Yue Zhongsong masing-masing creation elixir. Efeknya tidak buruk, tapi jauh lebih buruk daripada Moon Wolf King. Tapi kekuatan mereka meningkat pesat, terutama Asia Wolf King dan Yue Zhongsong, yang menerima kemampuan khusus. Meskipun itu tidak sebagus Wolf God Inheritance dari Moon Wolf King, itu masih bagus. Setengah bulan berlalu tanpa disadari, kekuatan Moon Wolf King telah stabil. Sekarang, bahkan jika klan beruang berlian datang, Raja Serigala Bulan dapat dengan mudah menghadapinya. Dan Kincuan pergi hari ini. Raja Serigala Bulan mengirim Kincuan ke luar kota. Jaga dirimu. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Kincuan memeluknya. Mem, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Aku akan selalu berada di Bright Moon City. Ketika kamu punya waktu, kamu bisa datang menemuiku. Raja Serigala Bulan tersenyum. Aku akan pergi sekarang. Maukah kau menunjukkan sesuatu padaku? Kincuan tersenyum. Suamiku, apa yang kamu inginkan? Kata Moon Wolf King, tersipu. Kincuan ingin menggigitnya ketika dia melihat ekspresi malu-malunya. Moon Wolf King mematuk sudut mulut Kincuan. Apakah kamu puas? Ya. Jika saya bisa tinggal lebih lama, saya akan lebih puas. Kincuan tersenyum. Kincuan meninggalkan Bright Moon City dan memasuki Gold Sun City. Kota Matahari Emas. Kincuan baru saja lewat, tapi dia tidak keberatan tinggal di sini selama beberapa hari. Kincuan telah melakukan kontak dengan klan beruang berlian, dan dia bisa merasakan kehendak berlian. Kincuan memiliki Diamond Grid Dao. Dao agung ini sangat kuat, tetapi sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dia ingin melihat Gold Sun City dan melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk dirinya sendiri. Diamond Grid Dao tidak lebih lemah dari Yin Yang Grid Dao dan Eight Desolation Grid Dao. Diamond Grid Dao adalah fondasinya, tetapi begitu juga dengan Diamond Grid Dao. Itu terkait erat dengan dua tau besar lainnya. Kincuan tidak ingin bersentuhan dengan perlombaan garis keturunan beruang facra. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka. Kincuan sudah memiliki facra grid dao, dan sampai batas tertentu, dia jauh lebih kuat daripada ras keturunan beruang facra. Jadi dia hanya ingin melihat-lihat Gold Sun City. Ini adalah tanah suci klan beruang berlian, jadi Kincuan ingin melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu. Tanah suci biasanya memiliki tempat suci leluhur. Gold Sun City mirip dengan Bright Moon City. Itu juga kota besar, ramai dengan orang. Pertama, dia menemukan restoran untuk ditinggali. Meskipun dia kuat, Kincuan acuh tak acuh. Dikatakan bahwa seseorang harus bebas dan tidak terkendali. Tapi itu sama untuk seseorang. Jika Anda membiarkan orang yang tidak cukup makan, memakai pakaian hangat, dan merasa tidak aman kemanapun dia pergi, bagaimana dia bisa bebas dan tidak terkendali. Saya mendengar bahwa klan beruang facra menemukan tempat misterius di tanah leluhur mereka. Klan beruang facra sedang bersiap untuk pergi ke sana. Meskipun klan beruang facra sedang bersiap untuk menyegel berita, itu masih bocor. Saya tidak tahu caranya banyak orang bergegas ke sini. Sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Kincuan. Aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa itu terkait dengan klan beruang berlian. Aku tidak tahu apa itu, tapi kekuatanku terlalu rendah. Kalau tidak, aku akan masuk dan melihatnya. Pria lain mendesah. Dikatakan bahwa banyak manusia dan setan yang datang. Kudengar itu adalah warisan dari Dewa Perang Berlian. Dikatakan bahwa Dewa Perang Berlian ini adalah anggota dari klan beruang berlian. Pria lain berbisik. Warisan Dewa Perang Berlian. Klan beruang berlian. Kincuan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia harus masuk dan melihat-lihat. Dia memiliki Diamond Grid Dao yang kuat. Jika dia bisa memperjuangkan warisan Dewa Perang Berlian, itu bukanlah hal yang buruk. Kincuan tersenyum memikirkannya. Keesokan harinya, banyak orang bergegas ke Gold Sun City. Tiba-tiba, Gold Sun City terasa penuh sesak. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri yang kuat. Ada yang sendirian, ada juga yang berkelompok. Ada banyak ahli di antara mereka. Tiba-tiba, Kincuan tertegun. Karena ada sekelompok orang di kejauhan. Mereka terlalu menyilaukan, menarik perhatian banyak orang. Klan Rubah. 757. Klan Rubah. Ini adalah klan legendaris. Mereka cantik, cerdas, mahir dalam seni penyembunyian, pembunuhan, penyelamatan jiwa, formasi, lima elemen, dan delapan trigram. Ini adalah klan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka semua wanita, mereka sangat kuat dan populer. Selain itu, pengaruh mereka sangat menakutkan. Dikatakan bahwa Klan Rubah memiliki hubungan terbaik dengan semua kekuatan. Siapapun yang berani menyerang Klan Rubah, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kekuatan lain bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Klan Rubah memiliki alkemis hebat yang pandai menyelamatkan orang, master formasi hebat, pembunuh bayaran, dan rubah beracun yang cantik. Kincuan juga mengikuti pandangan orang banyak dan memandang Klan Rubah. Ketika tatapan Kincuan tertuju pada wanita di tengah, dia tertegun. Dia mengenakan gaun bulu bersalju dan memiliki sosok yang tinggi. Rambut hitamnya dengan santai tersampir di belakangnya. Mata jernihnya penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Temperamennya anggun dan dewasa. Kincuan tertegun. Itu bukan karena dia cantik. Tentu saja, dia sangat cantik. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga memiliki aura abadi. Dia tercengang karena dia mengenalnya. Lian Dia adalah wanita dari House of Joy, wanita yang telah mendapatkan warisan rubah berekor sembilan. Dia telah pergi untuk waktu yang lama. Sepuluh tahun, atau dua puluh tahun. Dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dan aura abadinya bahkan lebih kuat. Lihat, itu peri Lian. Dia sangat cantik, terlalu cantik. Seseorang berteriak. Betapa penggoda, dan peripada saat itu. Dia terlalu cantik. Sayangnya, aku tidak tahu pria mana yang akan dia berikan pada dirinya sendiri. Aku mengutuk pria itu untuk mati lebih awal. Aku tidak mengutuk pria itu untuk mati lebih awal. Aku mengutuknya karena tidak kompeten. Aku mengutuknya karena menyukai pria. Kincuan benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat bahwa dia datang untuk menemukannya dan mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Sekarang dia hanya bisa tersenyum. Terkadang, hidup begitu ajaib. Jika bukan karena warisan garis keturunan beruang berlian yang muncul di tanah leluhur mereka, yang menarik ras iblis, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu dengannya lagi. Mungkin dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Kincuan tidak berpikir untuk maju untuk mengenalnya. Tapi terkadang takdir itu ajaib. Sekelompok orang dari Golden Armored Fajra BR Blutlin muncul. Tidak peduli apa, ini adalah tanah leluhur klan garis darah beruang Fajra. Mereka adalah pemiliknya. Meskipun mereka tidak bisa membatasi siapa yang bisa masuk, ini adalah tanah harta karun rahasia. Karena itu, di permukaan, siapapun bisa masuk. Meskipun mereka bisa masuk, itu masih merupakan tanah leluhur klan beruang Fajra, jadi mereka akan dengan hangat menyapa orang-orang dari klan beruang Fajra. Tiba-tiba, semua orang dari Diamond BR Blutlin memandang Kincuan. Banyak dari mereka telah pergi ke klan Yue, jadi mereka secara alami memandang Kincuan dengan kebencian. Namun, Penatua Jin terpaksa memotong dua jarinya. Mereka semua memandang Kincuan dengan amarah di mata mereka, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Dengan begitu banyak orang yang melihat Kincuan, terutama Diamond BR Blutlin, banyak orang yang penasaran melihat Kincuan. Li Yan juga memandang Kincuan. Apa yang dia lihat membuatnya benar-benar tercengang. Sosok familiar itu, sosok yang tak pernah pudar. Meskipun Kincuan saat ini berbeda dari sebelumnya, temperamennya telah berubah, dan penampilannya juga telah berubah, sekilas dia masih bisa dikenali. Mata jernih itu, aura alami itu. Li Yan memandang Kincuan, dan Kincuan juga merasakan tatapannya, tetapi Kincuan tidak memandangnya. Pemimpin klan keturunan beruang berlian adalah pria paru baya seperti menara besi. Fisiknya agak menakutkan, yang menunjukkan bahwa pria klan garis beruang berlian ini sangat kuat. Pihak lain ragu-ragu lagi dan lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Kincuan dan langsung pergi. Namun, aroma samar melayang dari belakang. Bau ini sepertinya agak familiar. Kincuan tanpa daya berbalik. Sebelumnya, punggungnya menghadap ke arah klan rubah. Ketika dia berbalik, dia melihat Li Yan berdiri di sampingnya. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan ada juga kegembiraan. Dia memandang Kincuan seolah-olah dia tidak bisa berbicara. Kincuan tersenyum, Halo, Kincuan. Di depan banyak orang, di bawah tatapan semua orang, Li Yan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Kincuan, memeluk Kincuan dengan erat. Dia adalah peri rubah yang cantik. Dia adalah peri Li Yan yang terkenal. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya benar-benar terpana. Sial! Ayo, ayo, pukul aku, buktikan aku tidak buta. Gua, suara tamparan yang tajam. Kamu benar-benar besar, itu sangat menyakitkan. Petik 2. Kincuan juga tertegun. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, itu agak mendadak. Kincuan tidak menyangka dia begitu bersemangat. Kincuan yang kaku tidak tahu apakah harus memeluknya atau hanya berdiri di sana. Bajingan, bisakah kamu memelukku sampai mati? Suara elegan dan magnetis Li Yan terdengar di telinganya. Kincuan tanpa daya memeluk pinggangnya, Halo, kita bertemu lagi. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lain? Li Yan berkata dengan marah. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Kincuan tersenyum pahit dan berkata, Lama tidak bertemu, Apa kabar? Aku merindukanmu, Aku sangat merindukanmu. Li Yan melepaskan Kincuan dan berkata dengan lembut. Matanya memandang Kincuan, matanya yang indah seperti air, ini adalah mata bunga persik yang paling indah, ditambah dengan aura abadi rubah, bahkan dengan kemauan kuat Kincuan, dia masih linglung. Kincuan sekarang tahu bahwa wanita ini sebenarnya tidak ingin mendengar apapun tentang dia, atau bagaimana dia sudah lama tidak melihatnya. Dia hanya ingin mendengarnya mengatakan bahwa dia merindukannya. Kamu benar-benar merindukanku, Kincuan menatapnya. Itu benar, kata Li Yan. Lalu mengapa kamu tidak mencariku begitu lama? Kata Kincuan sambil tersenyum. Saya. Kamu masih tidak terlalu merindukanku. Kita sudah lama tidak bertemu, aku akan mentraktirmu minum. Kincuan tertawa. Ada jejak kesepian di mata Li Yan, karena dia tidak melihat banyak kejutan di mata Kincuan. Dia benar-benar merindukan Kincuan, tetapi waktu terus berjalan. Dia merindukannya, tapi dia takut melihatnya. Kontradiksi semacam itu telah berlangsung sampai sekarang. Saat dia melihat Kincuan, dia melepaskan dan memeluk Kincuan tanpa ragu. Orang harus tahu bahwa untuk melakukan ini di depan umum, pri seperti dia harus membayar harganya. Kincuan secara alami mengetahui hal ini, jadi dia masih sangat bersyukur di dalam hatinya. Namun, dia tidak memiliki dorongan cinta seperti itu terhadap Li Yan, meskipun dia sangat cantik, sangat cantik, dan dia bahkan tipe wanita yang paling diinginkan pria. Mata Li Yan sedikit kesepian, tapi dia masih mengangguk, baiklah. Dia memesan beberapa piring dan sebotol anggur. Tidak senang, Kincuan menuangkan secangkir untuknya. Tidak, aku sangat senang. Li Yan tertawa. Saya bisa merasakan kekecewaan Anda. Apakah saya kurang antusias? Kincuan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah dewasa, Li Yan tertawa. Kamu sudah dewasa, kamu sangat cantik, bahkan lebih cantik. Kincuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika aku cantik? Kamu tidak menyukainya, Li Yan memandang Kincuan. Tidak ada orang yang tidak menyukai kecantikanmu, kata Kincuan dengan senyum masam. 758 Lalu kenapa kau begitu dingin padaku? Li Yan berkata dengan sedih. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Kamu masih tersenyum? Li Yan sangat dianiaya sehingga dia ingin menangis. Mata Kincuan lembut saat dia mengambil makanan untuknya tanpa berkata apa-apa. Li Yan menjadi tenang dan senyum tipis tergantung di wajahnya. Ini adalah semacam kepercayaan diri, kecantikan, dan temperamen yang datang dari hati. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Kincuan bertanya. N, tidak apa-apa, sudah cukup lancar. Bagaimana denganmu? Li Yan bertanya. Kincuan mengangguk, N, aku juga tidak buruk. Keduanya berbicara tentang beberapa hal yang mereka temui dan waktu berlalu tanpa sadar. Langit di luar gelap. Besok, mereka akan memasuki tanah leluhur klan keturunan beruang fajra. Temani aku jalan-jalan di luar, oke. Li Yan bertanya. Kincuan tersenyum, oke. Lentera dinyalakan dan puluhan ribu rumah dinyalakan. Li Yan memegang lengan Kincuan dan perlahan berjalan. Keduanya seperti pasangan. Kincuan, apakah kamu sudah menikah? Li Yan bertanya dengan lembut. N, sudah selesai. Kincuan memikirkan suhe dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Li Yan memandang Kincuan, kamu sangat mencintainya. Kincuan mengangguk. Peri Li Yan, sebuah suara datang. Sekelompok orang muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pria yang sangat muda mengenakan jubah emas. Matanya seterang matahari, bulan, dan bintang. Dia berjalan seperti naga dan harimau dengan pesona yang aneh. Saat Kincuan melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah seorang ahli, yang terkuat yang pernah dia lihat sejauh ini. Tuan muda Huanglong, halo. Li Yan menyapa pria berjubah emas itu. Ini, Tuan muda Huanglong memandang Kincuan dan berkata, sambil tersenyum. Dia adalah temanku, Kincuan. Ini Tuan muda Huanglong dari Dragon Tiger Mountain. Li Yan memperkenalkan keduanya. Halo. Halo. Keduanya dengan santai saling menyapa. Peri Li Yan, aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mentraktirmu minum. Tuan muda Huanglong berkata sambil tersenyum. Li Yan setuju. Rombongan masuk ke sebuah restoran. Ada banyak orang di sini. Mereka bertiga duduk di aula utama, sementara Tuan muda Huanglong dan yang lainnya duduk di meja di samping. Semua orang ada di sini untuk warisan dari Diamond Bear Blutlin. Aku ingin meminta bantuanmu. Tentu saja, aku akan membalasmu dengan mahal. Pangeran Huanglong memandang Kincuan dan Li Yan dan berkata, Li Yan sebenarnya tidak memikirkan warisan ini. Warisan ini tidak cocok untuknya, jadi dia datang ke sini untuk melihat apakah ada kesempatan lain. Tuan muda Huanglong secara alami mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia mengajukan permintaan ini, meminta Li Yan untuk membantunya. Sebenarnya, hanya Tuan muda Huanglong sendiri yang tahu apa motifnya. Adapun Kincuan, dia sama sekali tidak peduli padanya. Siapa dia? Dia adalah Tuan muda Huanglong, dan Gunung Longhu jelas merupakan sebuah sekte besar. Kedatangannya di sini telah menyebabkan banyak orang menyerah. Li Yan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan juga ingin mendapatkan warisan ini, tetapi latar belakang Tuan muda Huanglong ini terlalu hebat. Tuan muda Huanglong melihat Li Yan melihat Kincuan, jadi dia juga melihat Kincuan. Dia tahu bahwa Li Yan tidak cocok untuk warisan ini, jadi dia membuat permintaan ini. Pertama, dia ingin Li Yan membantunya, dan kedua, dia ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Dia sudah lama mengagumi Li Yan. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa Li Yan dan pria bernama Kincuan ini memiliki hubungan khusus. Sebelumnya, dia juga mendengar bahwa peri Li Yan sedang memeluk seorang pria, tetapi sekarang dia melihat Li Yan memegang tangan seorang pria. Ini membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi dia menahannya. Dia ingin perlahan mengambil Li Yan kembali dari tangan pria ini. Tuan Qin juga menginginkan warisan ini. Tuan muda Huanglong tersenyum pada Kincuan. Kincuan tersenyum, tentu saja aku menginginkan hal-hal yang baik. Haha, bagus, karena sudah seperti ini, mari kita bersaing secara adil. Tuan muda Huanglong tertawa lugas. Meskipun Tuan muda Huanglong tertawa, Kincuan masih melihat sedikit rasa dingin di mata Tuan muda Huanglong. Orang biasa tidak akan bisa menyadarinya. Kincuan tidak terlalu peduli. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak menaruh hati Kincuan. Kincuan dan Li Yan pergi. Tuan muda Huanglong tersenyum dan menyuruh keduanya keluar dari restoran. Melihat sosok Kincuan dan Li Yan yang menghilang, ekspresi Tuan muda Huanglong menjadi semakin jelek dan dingin. Tuan muda Long, kenapa aku tidak berurusan dengan anak itu? Seorang pria muda berjalan ke sisi Tuan muda Huanglong dan berkata, Kamu bukan tandingannya. Orang ini sangat kuat. Kalau tidak, menurutmu mengapa Li Yan akan menyukainya? Tuan muda Huanglong berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Tuan muda Long, apakah Anda akan melawannya secara pribadi? Pria itu bertanya dengan heran. Jika saya tidak menggunakan beberapa hal khusus, saya tidak percaya diri. Auranya terlalu kuat. Tuan muda Huanglong menyipitkan matanya dan berkata, Kincuan, asal usul Tuan muda Huanglong sangat menakutkan. Kata Li Yan setelah berjalan keluar dari restoran bersama Kincuan. Seberapa menakutkan? Kincuan bertanya. Gunung Longhu adalah sekte super. Dibandingkan dengan mereka, keturunan beruang fajra seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Kata Li Yan. Kincuan mengerutkan kening. Gunung Longhu ini benar-benar menakutkan. Gunung Longhu adalah keluarga besar dan penguasa mutlak di daerah ini. Tuan muda Huanglong berasal dari Gunung Longhu. Dia bangga dan sombong, tetapi dia juga memiliki kemampuan nyata. Kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan warisan dari Dewa Perang Fajra. Dia pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Hanya dengan mendapatkan warisan Dewa Perang Fajra, statusnya di Gunung Longhu dapat meningkat. Kincuan, aku tahu kamu tidak akan menyerah, tapi aku harap kamu harus berhati-hati. Li Yan memandang Kincuan dengan cemas. Kau begitu mengkhawatirkanku. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ya, Li Yan dengan lembut bersenandung dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia kecewa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia mendapatkan warisan Ruba Ekor Sembilan, mereka sudah sangat dekat. Dia berkata bahwa dia pasti akan menjadi wanitanya, tetapi ketika mereka bertemu lagi, itu berbeda dari sebelumnya. Banyak hal telah berubah dengan berlalunya waktu. Mungkinkah seperti ini? Memikirkan hal ini, dia merasa semakin sedih. Perasaan seperti itu membuat hatinya sakit. Sepasang lengan hangat, pelukan hangat memeluknya. Li Yan gemetar. Dia mendongat dan melihat tatapan menyedihkan Kincuan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan memeluk leher Kincuan, membenamkan kepalanya di pelukannya. Kincuan dengan lembut menepuk punggungnya. Tangan Yin Yang, membimbingki di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Li Yan mengangkat kepalanya. Matanya yang indah sedikit merah, tetapi dia tampak jauh lebih baik. Dia memandang Kincuan dan berkata, Terima kasih. Peri Li Yan kita juga bisa menangis. Kincuan tersenyum. Ini semua karena kamu, penjahat besar. Penampilan genitnya sangat genit. Dia adalah perirubah, dan Kincuan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tapi sekarang, dia tidak tahu sampai kapan perasaan ini akan bertahan. Tidak ada alasan untuk cinta, dan itu tidak membutuhkan alasan. Melihat wanita kecil seperti Peri dipelukannya, Kincuan juga sedikit bingung. Dia memiliki kepercayaan diri yang baik, tetapi persona wanita ini tidak terbatas. Dia menatapnya dengan senyum pahit. Setan. 759. Aku iblis, iblis yang hanya milikmu. Dia adalah Peri Li Yan, seorang penggoda yang menjadi miliknya sendiri. Suara lembutnya sangat memikat, dan Kincuan sangat tersentuh saat dia memeluknya erat-erat. Bagian terlembut hatinya tersentuh. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Kincuan memeluknya erat-erat. Tidak, aku tidak akan pernah menyesalinya. Yan, er bahagia, sangat bahagia. Li Yan memeluk lehernya dan berkata dengan gembira di telinganya. Kincuan merasa sangat puas dan bangga. Dia adalah seorang pria dan mengolah Yin Yang Dao. Hanya ada pria dan wanita di dunia. Pria yang menyukai wanita adalah Dao dasar. Menyukai wanita cantik adalah hal yang normal. Kincuan memegang tangan Li Yan dan berjalan di jalanan. Di bawah sinar bulan yang terang, si cantik berdiri di sampingnya. Semua ini indah seperti mimpi. Sudah larut ketika Kincuan kembali ke kamarnya. Li Yan sedang beristirahat di sebelah. Dia tiba-tiba memikirkan batu emas itu. Itu seharusnya batu teleportasi. Saat itu, kepala keluarga Westwolf membawanya untuk melarikan diri. Dia mengeluarkannya dan melihatnya dengan cermat. Itu adalah batu emas kuno. Itu ditutupi pola dan terlihat sangat indah. Itu mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Mata Kincuan berbinar. Itu adalah batu teleportasi. Itu hanya memiliki satu kegunaan. Itu bisa memindahkannya ke tempat yang jauhnya 100 mil. Itu adalah batu abadi teleportasi penyelamat hidup yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ini adalah harta karun, lapisan alam. Kincuan memiliki bendera lima elemen, jadi batu teleportasi ini tidak banyak berguna baginya. Ketika kepala keluarga Serigala Barat menggunakannya, dia dibatasi oleh mutiara terlarang miliknya. Penindasan antara harta tergantung pada tingkat dunia dan tingkat harta. Kincuan menggunakan mutiara terlarang sementara kepala keluarga Serigala Barat bahkan tidak memiliki batu teleportasi. Secara alami, dia ditekan. Jika batu teleportasi mengenali pemiliknya dan dipelihara oleh darah esensi, maka mutiara terlarang tidak akan bisa membatasinya. Kata, Immortal, pada batu teleportasi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah harta yang bagus. Benar, ada juga biji sesawi. Kincuan mengeluarkan Sumeru Master Seed dari West Wolf Patriarch. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum. Ada banyak hal. Seperti kata pepatah, seekor kuda tidak akan menjadi gemuk jika tidak makan di malam hari, dan seorang pria tidak akan menjadi kaya jika dia tidak mendapat rejeki nomplok. Kristal Abadi Dua Potong Hal pertama yang dilihat Kincuan adalah dua kristal abadi. Ini adalah sesuatu yang paling disukai Kincuan. Harta karun ini membutuhkan sejumlah besar kristal abadi untuk meningkatkan level kultifasinya. Ramuan obat, pil obat, pil keberuntungan. Meskipun mereka biasa, ada banyak dari mereka. Hem. Kincuan melihat kristal. Kristal ini terlihat sangat tua, dan disegel di dalamnya adalah sekelompok api. Itu seperti hidup, seperti sebuah karya seni. Itu segera menarik perhatian Kincuan. Kincuan mengeluarkannya dan merasakan aura hangat. Mata ilahi emas menoleh. Ini adalah api tanpa batas. Kincuan tertegun. Ini sebenarnya adalah api tanpa batas. Ini adalah benih api, benih api alam yang paling murni. Namun, benih api semacam ini membutuhkan media, yang menyatu dengan kemampuan tertentu. Misalnya, jika menyatu dengan elemen logam, itu akan menjadi golden flame fire seat. Jika menyatu dengan elemen tanah, itu akan menjadi benih api bumi. Benda ini sangat berharga. Yang terpenting, menyerapnya tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan seseorang. Benda ini sangat berharga. Patriark Serigala Barat tidak menyatu dengannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak menemukan media yang cocok, atau karena dia tidak tahu bahwa itu adalah benih api tanpa batas, atau karena dia tidak berani mengenalinya sebagai tuannya. Kincuan merasa kemungkinan terakhir adalah yang paling mungkin. Tidak semua orang berani mengenali benih api karena ini adalah masalah hidup dan mati. Benih api tanpa batas memiliki banyak manfaat. Tidak hanya bisa menjadi benih api, tapi juga bisa menaikkan nilainya. Misalnya, biji api naga bumi Kincuan. Dibandingkan dengan benih api bumi sebelumnya, itu adalah kelas yang lebih tinggi. Sekarang setelah bergabung dengan Earth Dragon Flamesheed, nilainya dapat dinaikkan lagi. Nilai itu sangat penting. Benih api tingkat tinggi di level 1 akan lebih kuat daripada benih api tingkat rendah di level 4. Tapi Kincuan memiliki pemikiran lain, yaitu menyerapnya lagi dan membiarkan benih api kedua muncul di tubuhnya untuk hidup berdampingan dengan benih api naga bumi. Tapi Kincuan khawatir dia akan menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Untuk sesaat, Kincuan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Sulit untuk menaikkan geret benih api, tetapi lebih sulit lagi untuk menyerap benih api. Misalnya, kepala keluarga Serigala Barat tidak berani menyerapnya. Tentu saja, jika dia tahu bahwa tidak ada bahaya, dia akan sangat marah sehingga dia akan hidup kembali. Meningkatkan benih api relatif sederhana. Tapi meningkatkan geret benih api membutuhkan kesempatan. Sangat sulit untuk memilih. Kincuan ragu-ragu. Dia mengertakkan gigi dan memikirkan beberapa catatan kuno. Beberapa ahli memiliki beberapa biji api yang kuat, dan masing-masing harus meredam tubuh mereka. Iya, mereka semua harus meredam tubuh mereka. Mata Kincuan berbinar. Jika demikian, menyerap dua atau tiga biji api tidaklah buruk. Pantas saja beberapa orang menyerap beberapa biji api. Itu adalah risiko yang sangat besar. Jika tidak ada manfaatnya, mereka tidak akan menyerap lebih banyak setelah menyerap yang kedua. Karena mereka bisa menyerap beberapa, pasti ada alasannya. Setelah memikirkan hal ini, Kincuan melakukan upaya yang berani. Karena itu, Kincuan akhirnya membuat keputusan. Kincuan memiliki Yin Yang Dao yang luar biasa. Dia memikirkan benih api Yin Yang, yang menduduki peringkat kedua di antara benih api. Sebelum langit dan bumi terbagi, ada kekacauan. Setelah itu, langit naik dan bumi jatuh. Yang pertama adalah Chaos Fire, tapi dia belum pernah mendengarnya. Yang kedua adalah benih api Yin Yang, yang ketiga adalah api sejati matahari, yang keempat adalah api sejati lunar, dan yang kelima adalah api lima elemen. Benih api bumi Kincuan milik api lima elemen. Menggabungkan tubuh tiran yang luar biasa dan api naga, itu bisa sangat ditingkatkan. Tentu saja, benih api tidak hanya bergantung pada grade-nya, tetapi juga ranah dan kekuatan sebenarnya. Tapi nilainya sangat penting. Kincuan akan mencoba menggabungkan benih api Yin Yang sekarang. Itu sangat cepat, tetapi itu tergantung pada keberuntungan. Setelah fusi, benih api perlahan akan meredam tubuh. Proses ini akan memakan waktu. Itu adalah proses yang menyakitkan, tetapi juga akan membawa manfaat besar. Mungkin itu adalah Yin Yang Dao yang luar biasa. Oleh karena itu, fusi berhasil dengan mudah. Benih api Yin Yang. Wajah Kincuan penuh kejutan. Ini adalah langkah yang paling penting. Selama dia berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Ada pun penempaan benih api, Kincuan sangat jelas bahwa tubuhnya lebih kuat dari tubuh Harta Karun. Jadi, penempaan benih api bukanlah apa-apa. Tanpa sadar, langit cerah. Hari ini, sudah waktunya untuk memasuki tanah leluhur Klan Garis Darah Beruang Berlian. Saat fajar, banyak orang berkumpul di pintu masuk tanah leluhur Klan Garis Darah Beruang Berlian. Di depan secara alami adalah Klan Garis Darah Beruang Berlian. Kali ini, mereka memiliki banyak orang. Klan keturunan Beruang Berlian sangat tertekan. Ini adalah tanah leluhur Klan mereka. Warisan Dewa Perang Berlian sangat kuat. Tak terhitung orang yang ingin mendapatkannya. Setelah Kincuan dan Lian muncul, mereka secara alami menarik pandangan dan diskusi iri. Secara alami, ada juga orang yang menebak sejauh mana hubungan antara Kincuan dan Lian telah tercapai. 760 Banyak orang memandang Kincuan. Tatapan mereka sangat rumit. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang ingin membunuhnya. Kincuan secara alami merasakan tatapan huang longgongsi. Dia tahu bahwa orang ini pasti akan bergerak melawannya. Hal-hal yang tersembunyi di kedalaman matanya terlalu gila. Masih ada waktu sebelum mereka memasuki tanah leluhur. Kincuan dan Lian berdiri di lokasi yang relatif jauh. Yaner, aku punya hadiah untukmu. Kincuan mengeluarkan batu abadi teleportasi. Dia tidak membutuhkan benda ini. Kali ini, dia tidak memberinya apa-apa. Lian sangat senang. Dia tidak tahu apa yang diberikan Kincuan padanya, tapi dia sangat senang. Kincuan mengeluarkan batu abadi teleportasi, lalu mengeluarkan jarum emas dan menusuk jarinya. Kemudian, dia menekan jarinya pada batu abadi teleportasi dan menyebarkan garis di atasnya. Itu berjalan sangat lancar, sangat cepat. Ia mengenali tuannya. Batu abadi teleportasi menghilang dan memasuki lautan kesadaran Lian. Secara alami, tidak perlu membicarakan cara menggunakannya. Itu bahkan lebih detail dari apa yang dikatakan Kincuan. Itu tertanam dalam jiwa. Lian tertegun. Hal yang begitu baik, hal yang menyelamatkan jiwa, diberikan padanya. Kincuan, ini terlalu berharga. Aku, bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu? Lian berkata dengan serius. Kincuan memandang Lian dan tersenyum, wanita konyol. Kau yang bodoh. En, kamu bukan wanita konyol, kamu hanya bisa menjadi gadis konyol. Kincuan tersenyum padanya. Wajah Lian memerah dan dia memelototi Kincuan. Kincuan, simpan benda ini. Itu bisa menyelamatkan hidupmu. Apakah itu berbeda untuk anda dan saya? Kincuan tersenyum. Ini berbeda. Aku harap kamu akan baik-baik saja dan selamat-selamanya. Lian memandang Kincuan dan berkata dengan serius. Saya juga, kata Kincuan. Kincuan, kamu tidak patuh. Lian tidak tahu harus berkata apa. Kincuan tersenyum, merasa momen ini sangat mengemaskan. Dia tersenyum lembut dan berkata, Baiklah, aku punya sesuatu yang lebih baik dari ini. Dengan ini, aku akan merasa lebih nyaman. Aku juga berharap Yaner akan selalu aman. Apakah benar-benar ada lagi? Lian memandang Kincuan dengan serius. Jika ada kesempatan, saya akan menunjukkannya kepada anda. Baiklah, selama anda aman, saya akan senang. Saya sangat kuat. Tuan muda Huanglong itu tidak ada artinya bagi saya. Jangan khawatir. Kincuan menghiburnya. Lian masih sangat bahagia di hatinya. Hadiah yang diberikan Kincuan padanya bisa dikatakan sangat berharga. Ini juga alasan mengapa dia berharap Kincuan akan menggunakannya sendiri. Tanah leluhur terbuka. Kerumunan mengalir seperti air. Kincuan dan Lian juga masuk. Menonton Kincuan dari jauh, Tuan muda Huanglong dan yang lainnya juga masuk. Beberapa orang dari klan Beruang Berlian juga menatap Kincuan. Tatapan dan ekspresi orang-orang ini semuanya dilihat oleh Kincuan. Ini adalah dunia emas, tanah, pegunungan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan semuanya berwarna emas. Tanahnya seperti intan, pegunungannya seperti intan, pohon buah emas, perumputan api emas, bunga benang emas. Ini adalah tempat yang indah, dan barang-barang di sini sangat berharga. Wah, cantik sekali. Seseorang melihat pohon buah emas dengan buah emas yang indah di atasnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kecepatannya adalah yang tercepat, dan dia langsung mengambilnya. Tapi segera dia terluka dan darah mengalir keluar. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi nugget emas. Kincuan melihatnya. Buah emas ini tidak hanya sangat tajam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mereka akan mati jika mengambil buahnya. Adegan ini terlalu mendadak, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Banyak orang tiba-tiba berhenti, melihat buah-buahan dan tumbuhan yang berharga, tidak berani bergerak. Tapi masih ada orang yang akan bergerak. Misalnya, Kincuan. Kincuan memetik beberapa buah emas, serta banyak bunga benang emas dan rumput api emas. Hal-hal ini dapat digunakan untuk memurnikan obat, menempa artefak, dan bahkan melebur menjadi harta karun dan permata. Tidak hanya Kincuan, tetapi beberapa orang spesial juga bisa memilihnya. Tetapi kebanyakan orang hanya bisa menonton tanpa daya. Tanpa kekuatan, bergerak berarti mendekati kematian. Setelah memasuki tanah leluhur, semua orang bubar. Semua orang tahu bahwa tujuan mereka di sini adalah warisan Dewa Perang Fajra. Itu adalah hal yang paling berharga. Tetapi banyak orang tahu bahwa kemungkinannya kecil. Beberapa orang tidak datang ke sini untuk warisan Dewa Perang Fajra. Entah karena fisik mereka tidak cocok atau mereka sudah menyerah, mereka melihat sekeliling, mencari peluang lain. Kincuan juga akan melihat-lihat. Adapun warisan Fajra Wargot, dia bertekad untuk mendapatkannya. Hal-hal baik adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Itu bukan milik siapapun yang melihatnya pertama kali. Tuan muda Huanglong sudah pergi. Klan beruang berlian juga telah pergi. Kincuan dan liyan melihat sekeliling dengan santai, memilih beberapa hal khusus. Binatang macan tutul naga dan harta karun tikus berlian dilepaskan. Tanah leluhur garis beruang berlian sangat besar, dan dipenuhi dengan energi atribut logam yang kuat. Bahkan angin di udara seperti pisau, dan jika embusan angin bertiup, keringat dingin akan mengalir di punggung mereka, wajah mereka akan pucat, dan kulit mereka akan berlumuran darah. Banyak orang kembali ke pintu keluar dan langsung pergi. Tanah leluhur akan dibuka selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, siapapun bisa masuk dan keluar. Ini adalah dunia metal. Pasti ada beberapa hal khusus, dan juga beberapa hal khusus. Kincuan berjalan-jalan, mencari tempat dengan energi logam terpadat. Hmm. Pikiran naga macan tutul muncul dalam kesadaran Kincuan. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Kincuan menarik liyan pergi. Ketika mereka tiba, binatang macan tutul naga memegang batu emas seukuran kenari di mulutnya. Itu memancarkan energi logam yang kuat. Mata Kincuan berbinar. Itu adalah permata emas. Itu adalah permata logam, dan kualitasnya tidak rendah. Itu bisa tertanam dalam senjata dan baju besi. Kincuan memikirkan palu pedang penempaan dewa, yang bisa disematkan di dalamnya. Di mana dia mendapatkan permata emas ini? Kincuan berkomunikasi dengan permata naga dan menemukan bahwa itu ada di bawah tanah. Mata ilahi emas melihat ke bawah, dan wajahnya bersinar karena terkejut. Sebuah kuil ilahi. Dia tahu bahwa ini adalah warisan dari Dewa Perang Fajra. Kincuan sangat bersemangat. Tetapi saat ini, dia menemukan sekelompok orang di pintu masuk kuil dewa. Tuan Muda Huanglong. Hem, ada bagian khusus di sini. Tuan Muda Huanglong ini sepertinya memiliki caranya sendiri. Dia harus memiliki kemampuan khusus sendiri untuk dapat menemukan warisan Dewa Perang Fajra dalam waktu sesingkat itu. Kincuan meminta tikus intan dan naga macan tutul untuk menghentikan Tuan Muda Huanglong memasuki kuil suci. Tuan Muda Huanglong memandangi kuil ilahi sambil tersenyum. Dia menyingkirkan batu emas di tangannya. Ini adalah harta yang hanya bisa digunakan sekali. Setelah menggunakannya, dia akan dipindahkan ke harta paling berharga dalam jangkauan. Ini adalah permata bermutu tinggi, juga dikenal sebagai batu peluang bermutu tinggi.